Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Ibu Santosa, motivator kita sore hari ini pada acara motivasi Ramadan Ummi Wellington, umat muslim Indonesia Wellington. Yang saya hormati Pak Ketua Umi, Ustadz Arifai Enrang, juga seluruh hadirin, seluruh umat muslim yang hadir pada forum sore hari ini, termasuk sahabat-sahabat atau kawan-kawan dari Mas Ibu Santosa yang hadir di sini, yang dari Indonesia banyak sekali. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Ibu yang telah berkenan, meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya yang luar biasa. Masih tetap ingat kita di Wellington. Kita doakan semuanya selalu sehat, walafiat. Amin. Baiklah, untuk menyikar waktu, kami persilahkan Pak Ketua Umi untuk memberikan pengantar singkat sore hari ini, dilanjutkan nanti pembacaan ayat sosial Quran. Terima kasih, Pak Deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati guru kita, sekaligus motivator kita, Al-Ustaz Aipo Santoso, beserta tim. Yang kami hormati Pak Atan, seluruh jamaah Umi, yang ada di Wellington, dan dimanapun Anda berada. Pertama-tama saya atas nama pengurus dan ingin mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Aipo Santoso, beserta tim yang telah melangkah waktunya untuk kita untuk berbagi ilmu pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Deh yang telah memfasilitasi acara ini, sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan juga terima kasih kepada seluruh jamaah Umi yang ada di Wellington, dan dimanapun Anda berada, atas dukungannya, sehingga acara kita dapat berjalan dengan baik. Demikian dari saya, Pak Deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamatima ashabul mashama wassabikun assabikun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Ami dan Mas Wahyu Haji yang telah membacakan Al-Quran. Tiba saatnya kita bersama-sama untuk mendengarkan motivasi dari Mas Ivo Santosa yang pada sore hari ini mengambil tema 5 pilar menuju keluarga sakinah dan berlimpah. Untuk itu, waktu kami serahkan sebelumnya kepada Mas Ivo Santosa. Kita ada waktu sampai jam 5.25. Jadi sekitar 1 jam 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Katolik gitu. Jadi samalah seperti Bapak Ibu yang biasa. Saya hari-hari sebagai profesional, ngurusin usaha. Ini teman-teman yang hadir di sini adalah mitra-mitra saya. Ada Mas Deddy, ada Mas Barkah, ada Mas Wendy, ada Kak Dias, ada satu lagi Mas Basori. Dan Alhamdulillah mereka yang biasanya nemeni saya juga jalan-jalan. Kemarin terakhir kita di Swiss. Sebenarnya sudah masuk agenda juga nih mau ke New Zealand. ya cuma keadaan seperti ini. Iya, mohon dikabari kita kalau dah ke New Zealand. Itu, parah saya di terakhir sama mereka tuh. Jadi Alhamdulillah mereka ini semangat belajarnya tinggi. Makanya kemana-mana ikut. Jadi kalau di Indonesia, saya seminar atau misalnya di Jogja, mereka ikut datang gitu. Ke Surabaya, ikut datang. Walaupun materinya sama gitu. Sampai ke Medan juga datang, rame-rame gitu. Jadi Masya Allah ya, Islam itu sangat memuliakan ilmu ya. Dan ini menjadi materi kita pada hari ini. Mungkin bukan kajian ya, kalau khusus di saya. Kalau pemateri berikutnya memang, Insya Allah memang guru, memang kajian ya. Ada si Ali Jabir, ada Aagim, ada yang lain-lain. Kalau saya ini bukan, bukan ustad ya. Jadi sebagai teman biasa, kebetulan kemarin pernah ke Wellington, ke Auckland, akhirnya punya teman. Terus diundam. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Ini kenangan saya indah sekali di New Zealand ya. Saya pikir, siapapun yang kesana tuh pasti impressionnya luar biasa ya. Alhamdulillah. Saya itu, saya itu jarang ya. Saya baru di dua negara tuh ya, nyampe. Terus saya berdoa, Ya Allah pengen rumah di sini, Ya Allah gitu. Asya Allah, amin. Itu baru dua kali tuh saya. Pertama di Madinah, ya kedua itu di New Zealand. New Zealand. New Zealand kan jadi, wah ini enak banget gitu kan. Dan saya melihat orang-orang kan, ada kenalan, ada kerabat gitu ya. Mereka berangkat ke Australia, berangkat ke New Zealand. Nah ke Australia ini biasanya, kalau udah selesai kuliah, atau udah cukup duitnya, dia pulang. Nah orang Indonesia, kalau di New Zealand, itu nggak ada yang pengen pulang gitu. Senang gitu ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Jadi ekosistemnya ya, juga semuanya lah saya pikir ya, bukan semata-mata alam ya, karena kalau alam itu poli manter, mungkin enaknya seminggu doang ya, tapi masyarakatnya semuanya, bikin betah ya. Mudah-mudahan, ya teman-teman di sana, ya keadaan ini membuat kita tambah bersyukur ya, menambah ketatan kita, ketatan bersama Allah. Amin. Kita masuk materi pertama ya, tentang lima pilar ini. Nanti waktunya nyesuaikan aja, kalau memang nanti perlu tanya jawab lebih awal, juga nggak apa-apa. Atau misalnya mau mengkoreksi saya lebih awal, juga nggak apa-apa. Baik. Jadi saya ini, jadi saya ini sebenarnya ya, ketika Indonesia menetapkan WFH, mengajukan WFH, itu saya memang sudah sejak lama WFH. Jadi saya bersama mitra-mitra ini ya, mereka ini distributor, teman-teman saya semua, kita memang WFH rata-rata. Jadi kita dari rumah ya, paling banter itu Sabtu Minggu ya, Sabtu Minggu kita baru ketemuan biasanya. Sabtu Ahad ya, biasanya ada pembinaan mitra-mitra skala besar, baru kita keluar dari rumah gitu. Jadi ketika sekarang diminta WFH, ya kita udah nyaman-nyaman aja, udah biasa-biasa aja, justru memang kita concern kita, perhatian kita pada orang lain, yang terdampak gitu kan, terdampak. Dan Masya Allah, ternyata nih ketika pandemi, apalagi ketemu Ramadan, ini memang saya sibuknya luar biasa. Padatnya luar biasa. Tadi pagi kita acara, saya istirahat 40 menit, ini sekarang lagi acara, nanti jam 4 ada lagi nih. Jadi Alhamdulillah. Cuma kalau malam saya nggak mau terima, kalau malam saya memang nggak inilah gitu. Dan saya memang WFH beneran ya, jadi kayak ada BUMN ya, ngundang saya gitu, ke lokasi. Saya nggak mau gitu. Terus ada juga acara TV, ngundang saya ke lokasi fisik gitu, saya nggak mau gitu. Karena pemerintah ngajurkan WFH, dan menurut saya itu yang paling tepat saat ini di Indonesia, jadi memang kita WFH beneran. Mungkin ini kan terkait dengan keluarga ya, tentang ketahanan keluarga. Saya pribadi menilai, ini mungkin Bapak Ibu bisa ingatkan, saudara-saudaranya kerabatnya di Indonesia, menurut saya angka yang muncul itu jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Belgia itu kan angkanya tinggi juga ya. Kenapa Belgia tinggi? Bahkan disebut tertinggi, dihitung per 100 ribu orang. Jadi dia yang paling tinggi sebenarnya, kalau hitungan per 100 ribu. Kalau total tentu Amerika lebih tinggi. Tapi sebagai negara kecil dia itu banyak sekali. Kenapa? Karena dia yang menghitung dengan detail. Dia menghitung ke rumah sakit dan rumah-rumah. Jadi langkanya langsung tinggi, luar biasa gitu. Nah Inggris juga tinggi, walaupun negaranya kecil, tapi hitungannya detail. Nah Indonesia ini nggak ngitung. Jadi walau alam semua gitu kan. Jadi diserahkan sama Allah semua gitu. Tawakalnya nggak diringin dengan kalkulasi kan. Kita penduduk kita 10 kali lebih banyak kepada Malaysia. Mana mungkin angkanya kita lebih kecil kan. Imigrasi kita longgar, visa kita longgar, rumah sakit kita di bawah Malaysia. Jadi saya kan 4 tahun di Malaysia. Malaysia itu airnya sama kayak New Zealand. Airnya bisa diminum dari keran. Kita masuk ke apartemen, air keran bisa diminum. Di Indonesia air mineral aja belum tentu bisa diminum gitu. Ya kita masih lihat dulu mereknya apa gitu kan. Nah jadi, kalau angkanya muncul segitu, menurut saya, ya ada dua kemungkinan. Pertama tidak ke data, atau memang pemerintah berusaha menyembunyikan agar kita tidak was-was. Itu yang menurut saya. Makanya yang dilakukan seruan untuk WFH, social distance, physical distance, masker di mana-mana, menurut saya itu memang langkah yang tepat untuk ini. Nah jadi mungkin disampaikan ke keluarga kita, memang baiknya kalau di Indonesia memang lebih ekstra hati-hati. Contoh ya, contoh kayak kasus terjadi yang di Petaling Jaya di Malaysia. Itu sekitar satu jam dari Kuala Lumpur. Itu jamaah tablik berkumpul di sana ribuan. Dari sana, yang positif itu hampir seribu angkanya. Mungkin hari ini udah seribu lebih. Katalah seribu. Tapi dari Indonesia, kan bikin juga acara di Goa, di Makassar. Nah dari sana kasusnya itu cuma sekitar 20-an orang. Kan nggak masuk akal ini. Orangnya sama, jumlahnya sama. Kenapa di sini bisa seribuan, di sini cuma 20-an kan? Jadi nalar kita melawan gitu. Nah jadi ini saya selalu sampaikan di mana-mana ketika tampil ya, karena menurut saya sepenting-pentingnya hal yang kita haji, apapun ya, keselamatan lebih utama. Makanya saya cerewatin juga ke mitra-mitra, ke keluarga saya, ke rabat saya. Pokoknya orang yang dengar omongan saya, pokoknya first ya, safety first ya. Yang pertama itu ya adalah kesehatan gitu. Jadi kayak kita ngisi di BUMN ya, biasanya ada juga tuh, safety briefing gitu ya. Nah ini safety briefingnya lah gitu. Iya, gitu. Nah ini tentang keluarga ya. Saya, aduh, kalau ngomong keluarga sebenarnya nggak ini. Cuma memang karena diminta ya, ya sudah lah. Karena kan saya baru berkeluarga belasan tahun. Bapak-Ibu di sini kayaknya lebih pengalaman daripada saya gitu ya. Walaupun mungkin ganteng-ganteng saya lah gitu ya. Nggak boleh protes ya. Ini kan lagi di mir semua ya. Lagi di mir semua ya ini. Nah, jadi karena diminta ya sudah lah ya gitu. Jangan hitung-hitung selatu rahim sama teman-teman yang kemarin kita sempat ketemuan di Wellington dan di Auckland ya. Jadi kalau terlepas dari aspek-aspek misalnya definisi Sakinah gitu ya, tentang ketahatan sama Allah gitu ya, saya menilai aspek yang lain ya, yang mungkin jarang dibahas. Ini yang saya coba untuk bahas. Pertama tentang keselarasan ya. Pilar yang pertama adalah tentang keselarasan. Apa itu selaras? Selaras itu bukan soal salah atau benar. Selaras itu adalah ya tentang selaras itu sendiri. Contohnya gini, Bapak pengen ambil S2. Terus tanya sama istri. Tanya sama orang tua. Tanya sama mertua. Nah, ternyata mertua bilang jangan. Orang tua bilang jangan. Wah, kamu ambil S2. Pulang kerja udah sore. Terus ngurus tesisnya kapan. Ngurus anaknya kapan. Akhirnya orang tua, mertua, dan pasangan bilang, udah jangan ambil S2. Padahal secara umum, ambil S2 kan bagus. Ambil S3 kan bagus. Tapi ternyata ini nggak selaras. Kalau saya melihat kayak ini, kayak gini kasusnya, lebih baik nggak usah ambil S2. Walaupun secara umum S2 itu bagus. Pertama, nuntut ilmu. Kedua, itu akan menunjang karir kita. Apalagi juga satu sosial dan seterusnya. Nah, tapi keluarga, pemikiran keluarga itu lebih utama. Jadi kalau sifatnya itu masih umum, bukan halal dan haram, masih umum seperti itu, lebih baik ikuti kata keluarga. Termasuk juga misalnya kita, wah yaudah, kita pulang aja yuk ke Jakarta, balik lagi ke Indonesia. Nanti kita buka usaha di sana, atau kerja di sana. Nah, kita ngomong sama orang tua, ngomong sama mertua. Mertua bilang, udah, di New Zealand aja, ngapain kamu pulang ke Indonesia? Ya, istri juga kayaknya betah di sini deh, enakan di sini deh. Kita, walaupun biasa-biasa aja, tapi udaranya sehat, airnya sehat, pendidikan terjamin gitu ya. Kita beli makanan juga, nggak ada was-wasnya gitu ya. Udah lah, kita di sini aja. Nah, ini berarti udah nggak mulai, nggak selaras nih. Walaupun mungkin, kita pulang di Jakarta, ke Jakarta, dapat gaji, dapat inkal lebih besar, tapi kalau memang keluarga nggak setuju, kalau saya cenderung, kita mengikuti yang selaras. pikiran yang selaras, pikiran ini kan doa. Pikirannya doa, pikiran, niat, itu sama. Jadi, makanya, niat itu, walaupun disebut hati, tapi itu pikirannya besar sekali. Makanya, yang bisa pasang niat, orang yang punya pikiran. Orang gila nggak bisa pasang niat. Orang tidur nggak bisa pasang niat. Orang mabuk nggak bisa pasang niat. Yang bisa pasang niat, orang yang punya pikiran. Orang waras, tidak mabuk, tidak tidur, akhir balik, lalu bisa. Tapi kalau dia lagi kondisi sebaliknya, dia nggak bisa pasang pikiran, nggak bisa pasang niat. Nah, makanya pikiran ini, niat ini, visi ini, harus selaras semuanya. Perusahaan punya nilai, punya istilah, punya predikat, namanya visi. Kalau kita niat, itu sama semua. Sesuatu yang diletakkan paling awal mempengaruhi hasil akhir. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi nanti hasilnya paling kelihatan. Itulah niat, itulah visi, itulah pikiran, sama semuanya. Kurang lebih lah, kurang lebih. Makanya pasti diselaraskan. Sama misalnya ini, mohon maaf misalnya, kita lagi safar. safar ke Australia misalnya. Jalan gitu. Nah, kita kan berhak. Kita kan berhak untuk sholat jama' kosor gitu. Atau keluar kota lah, dari Wellington ke Auckland, Auckland ke Wellington misalnya. Atau ke bagian selatan. Kita berhak untuk safar, dapat fasilitas safar. Kita boleh sholatnya jama' kosor. Nah, ini masing-masing ada dalilnya, walaupun dalil yang lebih kuat adalah pakaian dua-dua gitu kan. Tapi kita punya pilihan nih, mau empat rakaat suruhnya atau dua rakaat. Katalah kita pilih akhirnya dua rakaat. Maka si makmum juga harusnya dua rakaat. Jangan ini dua, ini empat. Jangan gitu. Kalau kita semua sama-sama safar, sudah ini dua, ini dua. Kalau ini empat, ini empat. Nah, itu yang disebut dengan selaras. Dua benar, empat pun ada dalilnya benar juga. Tapi kalau pasang niat, baiknya yang selaras. Jangan sampai ini dua, belakang empat. Jangan sampai yang depannya sholat zuhur, belakangnya sholat jenazah gitu kan. Wah, ini kacau. Berarti imamnya itu yang disolatin sama dia kan. Nah, ini kan nggak benar. Nah, itu yang saya maksudkan soal keselarasan. Terus apa implikasinya? Apa implikasinya? Bagi Bapak Ibu, bagi semuanya, kita tahu, laki-laki adalah imam. Tapi setiap kali imam ini meletakkan sebuah visi, sebuah arah, pastikan selaras. Ini bukan soal salah atau benar. Ini soal selaras itu sendiri. Jadi kalau kita punya impian, pastikan didukung oleh siapa? Nah, saya menyebutnya sebagai sepasang bidadari. Ibu kita, termasuk orang tua dan mertua, tapi yang utama adalah ibu. Karena Rasulullah mengatakan ibumu, ibumu, ibumu gitu ya. Tentu semua penting, tapi ada prioritas. Nomor satu, prioritas adalah ibu. Nah, itu bidadari yang pertama bidadari yang kedua adalah istri kita. Memang orang sudah menikah itu memang nyatu benaran semua itu. Saya itu tiap hari tebak-tebakan angka sama istri, itu 90% benar semua. Misalnya kita mau setekah nih. Setekah berapa ya, ke sana gitu. Menurut I berapa? Nama rumahnya kan I gitu. Itu 90% tepat semua. Jadi dia bilang, lima deh. Demi Allah, Mas juga mikirnya lima. Dia bilang, tiga deh. Saya juga tiga gitu. Jadi saya memikir hal yang sama juga. Kenapa? Nah, karena orang kalau dia nikah itu memang buhulnya iktatannya luar biasa. Contoh lah ya, contoh. Misalnya Bapak nih lagi merantau, misalnya ya. Atau dinas sebentar lah kemana gitu. Luar negeri, luar kota. Tau-tau sakit. Itu istri bisa tahu. Walaupun nggak melihat. Walaupun nggak baca WA. Tapi feelingnya sebagai istri, tahu. Termasuk juga misalnya Bapak nih punya anak di Jogja, lagi kuliah. Atau di Bandung, lagi kuliah gitu. Misal aja nih, contoh. Tau-tau dia ada masalah. Tau-tau dia sakit. Kita sebagai orang tua bisa tahu. Jadi yang ikatan seperti ini, dia tidak kenal jarak. Walaupun di Amerika, walaupun di Cina, ikatan ini nggak kenal jarak. Asalkan hubungan kita ini dekat. Nah, biasa dengan siapa? Dengan sepasang bidadari. Ibu kita, istri kita. Kalau wanita berarti adalah suaminya. Jadi ini nggak main-main. Makanya penyelarasannya penting sekali. Saya percaya itu adalah doa. Sehari di kepala kita, itu ada 60 ribu pikiran. Dan itu doa semuanya. Mahannya mendominasi, itu yang jadi kenyataan. Makanya hadisnya dengan kata lain, hadis kursi kesimpulan adalah apa? Ya perasangkamu, ya nasibmu. Allah mengatakan, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi kalau kita prasangkanya ini, ya terjadinya ini. Kalau bahasa saya, Allah itu, mohon maaf ya, ini bahasa saya doang ya. Maha oke. Jadi kita bilang ya, waduh ini bakalan susah ini. Allah bilang, oke susah. Waduh ini bakalan berat nih kayak gini nih. Oke berat. Tapi kalau kita bilang, insya Allah lancar nih. Oke lancar. Aku seperti prasangkan hambaku. Makanya sangkanya baik-baik aja. Kalaupun meleset minimal jadi doa. Kita udah baik sangka sama Allah. Nah baik sangka udah bagus. Yang lebih bagus lagi, baik sangka plus diselaraskan. Maksudnya S2 tadi. S2 udah bagus banget udah. Tapi belum tentu itu bagus. Kita pindah ke proses yang lebih besar. Income lebih besar. Belum tentu itu bagus. Kalau istri bilang no. Jadi gak bisa mentang-mentang imam, veto, tak gitu. Gak bisa. Gak bisa. Istri yang soleha, nurut aja. Tapi hatinya kan gak cocok nih. Nah itu bikin serat rezeki. Jadi salah satu kunci rezeki itu memang adalah memuliakan istri. Hadisnya kan ada tuh banyak banget tuh. Kalau engkau punya uang sekian, bagi kesini, bagi kesini, bagi kesini, bagi kesini. Yang kelima adalah yang ke istri. Terus kata Nabi, yang terakhir itulah yang paling berkah. Hadisnya banyak nih yang kayak gini. Redaksinya beda-beda, poinnya sama lah. Saya sejak nikah itu ya. Sejak nikah, itu seluruh rekening saya, seluruh tabungan saya, pin saya, ATM saya, token saya, itu istri yang pegang semua. Saya kasih ke dia. Semuanya. Pepatah Cina bilang, istri jangan dicurigai. Kalau dicurigai, jangan dijadikan istri. Ini istri tiap buntur, di-audit, di-audit. Ini suami atau KPK ini? Jadi ya, enggaknya aman gitu loh. Jadi saya serahin aja semuanya udah. Apalagi kita tahu kan, singkatan suami. Suami. Seluruh uang adalah milik istri. Nah, itu suami. Jadi yang menjadi suami, ya nasib lah Pak. Terima aja udah, telan aja udah. Nah, jadi selaras ini penting. Nggak bisa mentang-mentang kita jadi imam, kita direktur nih. Kalau perusahaan artinya imam tuh direktur. Kalau film, ibaratnya sutradara. Kita main feto. Tak, harus gini, harus gini. Nggak bisa seperti itu. Jadi sampai hatinya riduk beneran, sampai hatinya selaras beneran. Saya belum pernah lihat orang ya, di zaman modern ini, orang yang meremehkan istrinya, merendahkan istrinya, tidak memuliakan istrinya, rezekinya lancar, hidupnya bahagia. Saya belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Yang sering saya lihat adalah Pak. Dia berusaha memuliakan istrinya, walaupun miskin, mungkin. Walaupun susah, mungkin ya. Tapi dia berusaha menyenangkan istrinya. Nah, itu muncul macam-macam kemudahan, bahagia. Ya, pelan-pelan rezekinya baik. Baik juga, bagus juga. Jadi kunci rezeki itu menurut saya nggak jauh. Kita sering mikir apa? Kunci rezeki itu jauh-jauh. Padahal nggak jauh juga, ada yang dekat. Siapa itu istri kita? Siapa lagi ibu kita? Kan dekat banget. Ini kadang ketemu ustad, mohon maaf, hormatnya luar biasa. Oh, cium tangan ustad. Boleh nggak? Boleh. Silahkan. Tapi yang utama adalah orang tua kita, apalagi ibu kita. Seampu-ampunya doa ustad, lebih ampu doa ibu kita. Lebih ampu doa ibu kita. Kita memberi sesuatu untuk ustad, untuk ulama, untuk habib. Bagus nggak? Bagus. Tapi lebih utama ibu kita. Jangan sampai salah prioritas. Jadi muliakan ulama, lebih muliakan lagi orang tua kita. Kalau ini sudah selaras, jadi kata kunci adalah selaras, ibu kita dalam cakupan luas ada orang tua dan mertua. Terus istri juga mendukung, Masya Allah, apa aja udah rata. Ratakan. Saya kalau istri bilang yes, keluarga bilang yes, apapun saya terjang, berani saya. Nggak takut. Walaupun satu dunia nggak setuju, rumah saya nggak apa-apa. Saya waktu launching buku tujuh kajabah rezeki, itu hampir semua orang nggak setuju. Tapi istri saya dukung. Dia bilang ini buku bagus. Adik saya waktu itu dukung. Kalau ibu saya ya selalu dukung saya. Yaudah, saya terjang semua. Itu semua orang bilang nggak. Sahabat saya pun bilang nggak. Ini nggak oke nih buku. Akhirnya bukunya booming, number one di Indonesia. Empat tahun nomor satu penjualannya. Total buku saya satu juta exemplar penjualannya. Yang bisa mencapai angka itu, motivator, trainer, itu cuma dua orang. Pak Ari Ginanjar dengan saya. Nah, Alhamdulillah. Jadi begitu pasangan mendukung, efeknya kemana-mana. Orang tua mendukung, efeknya kemana-mana. Saya yakin kita orang beriman, insya Allah udah tahu kayak ginian. Tapi memang namanya orang beriman juga saling mengingatkan. Terutama juga buat diri saya. Nah, ini di sini saya diminta untuk saling mengingatkan. Jadi kata kunci pertama adalah selaras. Selaras. Bahkan ya, misalnya, istri minta hal yang kayaknya sia-sia. Ya, tapi gak sia-sia banget. Gak mau dorat lah. Ya udah, lakukan aja. Gak apa-apa. Minta romantis misalnya. Minta bunga misalnya. Ya udahlah, coba romantis. Walaupun mukanya gahar dikit, gak apa-apalah. Badan gede, suara bariton. Kan disuruh romantis. Waduh, gimana ceritanya nih? Ya udahlah, latihan aja. Saya juga latihan kok. Karena istri pengen. Ya udah, kita latihan juga gitu. Dengan kata-kata, dengan tindakan. Serius. Saya awalnya gak bisa kayak gitu kan. Tapi ya, kita latihan gitu. Nah, jadi itu insya Allah dinilai tetap sebagai ibadah. Semua ini Allah nilai sia-sia semuanya. Sia-sia semuanya. Kalau tidak ada, melibatkan zikir. Tapi, gak zikir pun gak apa-apa. Dan tidak dihitung sia-sia. Kalau apa? Ada beberapa kegiatan. Salah satunya lagi manja-manjaan. Lagi cengkerama sama istri. Jadi kegiatan kita nih, bagi Allah, kalau gak ada zikirnya, berarti sia-sia. Tapi ada kegiatan nih. Kita gak pakai zikir. Tapi gak dihitung sia-sia sama Allah. Apa itu? Ada beberapa kegiatan. Salah satunya lagi bercengkerama sama sama istri. Jadi memang, inilah kelebihan kita orang Indonesia. Menurut saya. Dengan macam-macam kekurangan, kita juga punya kelebihan. Orang Indonesia itu masih mengkultuskan keluarga. Itu kan bagus. Dimana kalau Barat, itu udah gampang banget. kan berpisah, atau meremehkan pernikahan, atau ada juga yang perselingkuhan, gitu kan. Atau tidak menikah sama sekali. Orang Barat kan, ya ini dimana-mana gitu ya sebenarnya. Tapi kalau yang Barat kan lebih identik seperti itu. Amerika, Eropa gitu. New Zealand saya gak tahu seperti apa. Nah, Indonesia dengan segala kekurangannya, dia masih punya satu hal yang hebat. Apa itu? Dia mensakralkan, dia mengkultuskan namanya keluarga. Itu menurut saya kan bagus. fondasi yang paling kuat. Karena negara sehebat apapun, kalau keluarga berantakan, ya repot kan gitu. Jadi, ini yang mesti tahan. Jadi, kita ini gimana pun kita, dableknya kita, kita sama orang tua itu cenderung taat. Gak ada merendur Haka. Aku jadi maling kundang. Jadi batu akik. Kalau ini kan, kalau jadi mesin cuci masih mending kan, masih ada manfaat. Ini jadi batu. Coba mau jadi apa, coba. Jadi kita masih ada tuh. Kalau Barat kan enggak. Orang tua aja berani dilawan. Berani dilawan. Robert Kiyosaki, saya ngefans sama dia. Saya dua kali ketemu dia. Di Australia saya ketemu. Di Singapura saya ketemu. Buku-bukunya puluhan saya baca. Puluhan. Lebih dari 20 saya baca bukunya itu. Tapi, satu hal, dia itu meremehkan ayah kandungnya. Ini enggak cocok bagi kita orang Indonesia. Alhamdulillah, kita orang Indonesia punya nilai-nilai, Islam juga punya nilai menjaga itu. Enggak, enggak mau itu. Kalau meremehkan ayah kandung, kita enggak mau. Aku mungkin dablek. Aku bukan anak pesantren. Aku bukan orang soleh. Tapi namanya orang tua. Ya, tetap orang tua. Nah, ini poin-poin penting menurut saya. Alhamdulillah, kita sudah punya. Jadi, kata kunci pertama adalah selaras. Istri minta shopping. Udah, shopping aja. Enggak apa-apa. Ong hadisnya ada kok. Selagi uangnya halal, legal, enggak apa-apa. Habisin aja. Enggak apa-apa. Yang penting masih takaran wajar. Dan istri juga pasti tahu diri lah. Minta juga pasti selalu takarannya. kan, gitu. Ini, kadang ke mall takut. Bukan takut corona. Takut istrinya belanja. Jadi, kalau jalan ke mall tuh, istri digandeng. Bukan romantis. Berharap ekonomis, gitu kan. Nah, biar istrinya enggak lepas, gitu kan. Kalau dilepasin liar. Dalam hati tuh, suaminya berdoa. Ya Allah, aku berlindung dari godaan sel yang terkutuk, gitu. Karena memang istri tuh hobinya shopping. Itu hiburan dia. Ya, itu saya ada pengelitiannya. Saya ada seminar khusus soal itu. Jadi, ada zat di kotaknya itu. Kalau shopping dia happy. Ya, ada zatnya itu nama kayak gitu. Emang fitrahnya gitu? Wanita mana yang enggak hobi shopping, coba? Enggak ada. Selagi waras, hobi shopping dia. Kecuali lagi dipasung, baru enggak bisa shopping dia. Mau ibu-ibu, mau mbak-mbak. Sama aja. Kalau miskin, dia beli yang murah-murah. Kalau kaya, dia beli yang agak mahal. Sama semuanya udah. Ya, itu fitrahnya wanita udah gitu. Ya. Kayak saya tuh ya, ke mall tuh. Saya kan kadang-kadang belanja sama ibu, ada mertua, ada istri juga. Kemal gitu. Saya ke toilet sebentar. Sebentar ya, ke toilet sebelumnya gitu. Saya harap mereka nunggu. Gak sampai 10 menit saya keluar, udah mencar mereka semua itu. Waduh, Masya Allah. Saya ajak ibu saya ke Korea. Ya, sama mertua. Saya hampir selalu ya, itu kalau ibu diajak, biasanya mertua juga saya ajak. Ayah saya udah enggak ada. Alam 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 mertua juga. yang ayah juga enggak ada gitu ya. Mertua ayah udah enggak ada. Korea tuh jalan. Berapa kali tuh pernah juga yang di Cina, di mana-mana gitu. Itu mereka ya, kalau dia dibiarkan shopping ya, itu rebutan beneran loh itu. Rebutan dan bisa ribut loh itu. Tarik-tarikan ini. Ini aku nih, aku tadi udah liat pertama katanya gitu. Kalau di rumah rukun, tapi kalau liat barang dagangan, waduh, keluar tuh fitrah haslinya. Masya Allah. Kalau saya tuh udah tahu ya, kalau udah kayak gitu, mending saya melipir ya, cari kafe, udah saya nongkrong aja ya. Karena kalau nemenin juga, biasanya stok sabar saya udah habis biasanya kan. Ya sudah lah, mending saya, udahlah saya tawakal aja. Saya tawakal aja, saya duduk di kafe. Biar mereka lepas udah gitu. Nanti selesai belanja, kesini ya. Sudah, sudah, selesai. wes. Jadi dalam Islam pun juga sama. Orang tua dan mertua ini sama gitu. Sama, statusnya beda memang. Tapi, perlakuan kita, hati kita tuh enggaknya sama. Kalau soal sayang, ya pasti sayang sama orang tua kandung. Tapi pelakuan tuh hendaknya sebisa-bisanya sama. Ini dikasih gorengan, ini dikasih gorengan. Ini dibeliin baju, ini dibeliin baju. Ini dibeliin tas, ini dibeliin tas. Ini diajak umroh, ini diajak umroh. Sebisa-bisanya seperti itu. Terutama buat laki-laki, terus terang. Terutama buat suami gitu. Karena kan yang pegang uang secara umum, penafkan secara umum adalah laki-laki. Nanti kita bahas. Jadi kalau ibu kandung kita dibelikan tas, mertua juga beliin aja. Karena doanya sama ampuhnya. Makanya kalau kita sudah nikah, itu kan sampai kapanpun kita wudu, kita enggak batal kalau ketemu sama ibu mertua kita. Sampai kapanpun. Bahkan anaknya bercerai sama kita sekalipun, kita sentuhan sama dia, enggak batal sampai kapanpun. Tetap jadi ibu kita sampai kapanpun. Nah, ini mertua juga sering kita ini-ini. Menyelaraskan empat ini, kita, pasangan kita, ibu kita, mertua kita, ini memang enggak gampang. Emang rumit, jujur aja rumit. Kayaknya sepele, padahal enggak sepele. Bukan hal yang sederhana ini. Nah, itulah namanya rumah tangga. Emang rumit, rumah tangga emang rumit. Kalau sederhana, itu bukan rumah tangga. Itu rumah makan. Nah, rumah makan baru itu sederhana. Rumah tangga itu pasti rumit, udah. Tapi sesuatu yang rumit, itu pasti punya ganjaran dalam Islam. Punya ganjaran yang istimewa. Coba, rumah tangga siapa yang aman? Benar-benar aman. Siapa? Enggak ada zaman sekarang. Yang adem, ayem, tenteram, itu cuma rumah tangganya adem dan hawa. Karena waktu itu belum ada tetangga, belum ada sosial media, dan beliau juga enggak punya orang tua, beliau enggak punya mertua, makanya aman tenteram semuanya. Sosial media enggak ada, lambeturah enggak ada, makanya tenteram semuanya. Zaman sekarang ini ada infotainment, ada lambeturah, makanya rumit gitu. Begitu punya anak, akhirnya masalah. Langsung tuh, ada yang bunuh-bunuhan. Baru punya anak doang, langsung masalah. Jadi rumah tangga yang benar-benar aman, semua itu enggak ada. Yang sempurna, semua enggak ada. Yang sempurna cuma satu itu, Andra and the Backbone. Nah, itu pun cuma lagu doang kan? Aslinya enggak sempurna juga. Saya ini pernah ya Pak ya, true story ini. Ada keluarga ideal, keluarga ideal di sebuah kota di Jawa Tengah. Ini keluarga ideal ini, saking idealnya masuk koran, terkenal lah gitu, di kota itu. Di koran lokal sering dibahas tentang suami istri ini. Ternyata, ini istri-istrinya curhat pada satu keluarga, di Jawa Timur. Saya enggak usah sebut kotanya. Curhat di sini. Ini keluarga-keluarga terhadap juga, di Jawa Timur. Surabaya lagi saya sebut. Di satu kota lah. Bisa Surabaya, bisa kota lain gitu. Jadi, kata orang ideal, ternyata di dalamnya enggak benar juga. Ada yang kurang-kurangnya juga. Sampai curhat ke sini. Dan ternyata, ini pun juga bermasalah. Ini curhat ke saya. Nah, pertanyaannya, saya benar juga enggak? Ya, banyak juga yang enggak benar pastinya. Cuma saya enggak bahas saja kan? Jadi, semua keluarga itu pasti punya tantangan tersendiri semuanya. Enggak mungkin enggak. Yang katanya ideal di koran, sama aja gitu. Saya ngeliat sendiri padamu ya Allah nih kasusnya. Beneran. Ini nangis-nangis surat ke sini, ini nangis-nangis surat ke saya. Coba. Nah, sama juga rumah tanggal saya kan? Sama juga keluarga saya kan? Gitu. Jadi, sesuatu yang rumit tadi ya. Coba kita balik lagi ke sini. Ini kita nih, selaras sama pasangan. Selaras sama orang tua. Selaras sama mertua. Emang ini enggak gampang? Empat ini selaras itu enggak gampang. Sama istri aja udah tantangan. Karena istri juga dia punya latar belakang sendiri. Dan biasanya istri kita itu adalah kebalikan kita. Kita pendiem, dia yang rame. Kita yang suka bersih-bersih, dia yang jorok. Kita yang royal, dia yang pelit. Biasanya kebalikan tuh biasanya. Kalau kita yang adem, dia yang heboh. Kita yang heboh, dia yang adem. Biasanya kayak gitu. Karena itu menikah. Makanya orang sanguinis kan biasanya sama melankolis. Melankolis sama sanguinis. Jarang sanguinis sama sanguinis. Jarang melankolis sama melankolis. Memang biasanya terbalik terus biasanya ketemu itu. Biasanya. Memang Allah pertemukan gitu. Kayak ayah saya. Ayah saya diem orangnya. Ibu saya agak aktif gitu. Rata-rata seperti itu. Kalau diem, ketemu diem. Mau ngapain gitu kan? Enggak jadi tuh nikah akhirnya gitu. Karena berbeda itu, akhirnya mereka tertarik gitu. Eh, ini orang rame juga ya gitu. Yang satu bilang, eh, ini orang kok diem aja gitu ya. Nah, akhirnya saling tertarik mereka. Akhirnya menikah. Coba lelel pasangan kita. Rata-rata kayak gitu. Nah, ini aja udah beda nih. Jadi nyalasin gak gampang. Belum lagi namanya orang tua, belum lagi namanya mertua. Orang tua selisih umur bisa 20 tahun, 30 tahun dengan kita. Dikasih tahu kadang-kadang gak paham-paham. Karena gap informasi kan? Gitu. Kadang-kadang mendidik cucu ya, itu dengan cara-cara yang masih salah juga. Ceritanya masih si kancil, si kancil gitu. Zaman udah berubah gitu. Ngomongnya kancil ya terus gitu. Orang udah zamannya unicorn, udah zamannya Dora Explorer gitu ya. Dia masih si kancil yang mencuri aja terus gitu. Kasian tuh si kancil tenang fitnah terus gitu. Nah, tapi itulah ibu kita kan. Itulah ayah kita kan yang akhirnya menjadi kakek nenek bagi cucu-cucunya gitu. Jadi menyelaraskan ini semua, Masya Allah tantangannya memang luar biasa. Tapi, kalau kita berhasil tundukkan ini, ganjarannya juga besar. Jadi memang gak mudah. Kalau mudah ya mungkin ganjarannya cuma, balasannya cuma kering cantik gitu kan. Tetap payung gitu depannya kan. Tapi karena rumit, ganjarannya besar. Rezeki terbuka sebesar-besarnya. Masya Allah ya, rahmat dari Allah juga terbuka sebesar-besarnya. Jadi kata kunci di sini adalah selaras. Yang kedua adalah berbakti. Tadi saya dari singgung tuh ya di awal sebenarnya. Berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Orang tua, mertua ini berhak ya dapat bakti dari kita. Walaupun tentu kalau kita bicara fikihnya, orang tua kandung lebih utama gitu ya. Si orang tua, sorry, orang tua istri ini, si mertua ini, dia harusnya mendapatkan bakti dari anak laki-lakinya gitu. Tapi kita ya sebagai mu'min yang baik, sebagai menantu yang baik, ini kita berusaha pelakukan sama dua-duanya. Kita berusaha pelakukan sama dua-duanya. Kalau ini renovasi kamarnya, ini juga berusaha kita bagusin kamarnya. Berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Kisah maling kundang itu fiktif. Tapi pesannya benar. Bagaimana anak-anak yang durhaka itu, anak-anak yang durhaka itu, rezekinya mampet. Membatu. Membatu jadinya. Tapi kalau selaras, kalau selaras, insya Allah. Kalau selaras, insya Allah. Jadinya mudah-mudahan lebih baik lagi. Jadi kisah maling kundang itu fiktif, tapi pesannya benar. Jadi yang kedua adalah berbakti. Jangan nunggu cukup. Jangan nunggu cukup. Terus gini nih misalnya, misalnya Bapak beli tas. Beli tas satu. Misalnya tas merek apalah gitu. Misalnya Echner lah. Tas merek Echner gitu. Harga berapa? 4 juta misalnya. Bapak spending di mal, 4 juta. Uangnya habis gitu aja, Pak. Ternyata ada program cashback. Ini penting banget. Coba perhatikan baik-baik. Jadi uang Bapak di mal itu bisa balik 4 juta sebenarnya. Program cashback. Ini mau dicatat boleh nih. Gimana caranya biar cashback? Beli tasnya itu 2. Beli tasnya itu 3. Kenapa beli 3? Satu buat kita. Sama istri. Satu lagi siapa? Buat orang tua kita. Kalau ada lagi rezeki, buat mertua kita. Belinya 3. Habisnya berapa? Habisnya 12 juta. Tapi 12 jutanya pasti balik. Pasti balik. Kenapa? Dalam rangka berbakti judulnya. Nah itu program cashback di mal, Pak. Gitu caranya. Biar uang kita gak habis. Jadi kalau ngerti ilmu uang ya. Ngerti ilmu uang. Uang gak mungkin habis. Saya bilang. Insya Allah uang gak bakal habis. Bapak punya uang. Nafkai buat istri, buat anak. Masa Allah gak bales? Sementara itu adalah tanggung jawab nomor 1 sebagai kepala rumah tangga. Pasti berbales. Bapak punya uang. Terus sedekah nih. Transfer ke lembaga. Ke dompet duafa. Kemana-mana. Masa gak dibales sama Allah? Pasti dibales. Bapak punya uang. Kasih lagi ke orang tua, mertua. Masa gak dibales? Pasti berbales. Dan balesannya pasti lebih banyak. Bapak punya uang. Terus buat apa lagi? Buat seminar, buat training, buat kajian. Masa gak berbales? Berbales lagi. Jadi untuk penafkahan. Untuk berbakti. Untuk nuntut ilmu. Itu Masya Allah. Untuk sedekah Masya Allah. Empat ini. Jadi kalau dialokasikan di sini. Gak mungkin uang kita berkurang. Nah uang itu berkurang kalau apa? Karena kita gak ngerti ilmunya. Buat jalan-jalan doang. Buat senang-senang doang. Ya gak balik itu duit. Kalau saya pantang rugi orangnya. Saya pengen duit saya balik. Serius. Saya pengen duit saya balik. Capek carinya. Saya pengen duit saya balik. Nah biar balik kayak gini caranya. Nah jadi bahkan baliknya itu. Duit itu balik ya apa? Dia ngajak teman-temannya. Duit itu balik ngajak teman-temannya, Pak. Enak banget udah itu. Ini Pak Rival ketawa-ketawa. Senang nih kalau soal duit kayak gini. Gitu ya Pak Arief ya. Nah itu soal berbakti ya. Dan Masya Allah saya sudah sampaikan tadi. Kita nih orang Asia, orang Indonesia. Apalagi mu'min ya. Itu sama orang tua Masya Allah. Bahkan teman-teman kita yang Nasrani juga berbakti ya. Teman-teman kita yang Buddha juga berbakti gitu ya. Nah ini memang culture kita orang Indonesia. Udah bagus itu. Kalau orang Barat udah begitu. Akhir balik udah lepas dia. Ketemu nanti pas Natal doang. Atau Thanksgiving doang. Itu cuma say hello, telepon aja kan. Kita mah beda. Makanya pulang kampung ini memang susah dicegah. Ngudik susah dicegah emang. Aduh Pak, itu orang emosi Pak. Kalau dicegah, ngudik Pak. Saya dulu punya tukang, Pak. Waktu saya di Batang. Renovasi rumah saya. Dapatlah uang sekian juta. Saya udah ngitung nih. Dia punya uang 10 juta nih tunai udah. Saya bilang sama dia. Saya kan ngomong apa adanya, Pak. Demi kebaikan dia. Nih Mas ya. Uang kan lumayan nih. Bisa 10 juta loh ini bersih. Saya bilang. Nanti selesai bangun rumah ini. Buka warung aja. Jadi gak perlu nukang lagi. Tuh marah dia, Pak. Saya udah punya rencana tuh ini. Rencana apa? Saya bilang gitu. Saya pikir mau investasi mau apa gitu kan. Rupanya apa? Mau pulang kampung. Sama anak beranak pinak semuanya. Dari Batam ke Jawa terbang. Sekian orang. Ya habis tuh 10 juta PP. Saya bilang enggak. Nanti aja warung aja dulu. Bikin ini. Kelontong gitu lah. Nanti kalau uangnya lumayan. Disa pulang kampung. Oh gak mau. Saya pokoknya tiap tahun harus ini. Jadi dia capek-capek. Berbulan-bulan kerja di tempat saya. Renovasi rumah saya. Dapat duit cuma 10 juta. Habis lagi buat apa? Buat pulang kampung doang. Ini memang calcernya kita. Cuma saya berusaha positif, Pak. Berarti apa? Mungkin dalam rangka berbakti. Yaudah lah. Dalam rangka berbakti. Udah kita positif tingking aja, Pak. Daripada berantem. Daripada saya nyolot sama dia. Ya kan? Masa saya lawan tukang gimana ceritanya? Motivator internasional lawan tukang. Nanti masuk koran malah. Udah lah positif tingkingnya udah. Ya, wis. Dia mau berbakti sama orang tuanya. Selesai udah. Jadi saya juga enggak stres. Dia juga enggak stres gitu, kan? Nah. Tapi kan itu kan bagus juga sebenarnya. Dalam rangka berbakti, kan? Kita punya budaya itu, gitu. Bahkan daerah-daerah tertentu itu pulangnya bukan hanya Idul Fitri, kan? Bahkan Maulid juga dia pulang, gitu. Itu kan bagus sebenarnya. Ya, dalam rangka berbakti. Nah, makanya kalau orang pulang kampung, niatnya benar, Pak. Saya percaya duitnya juga balik, Pak. Duitnya balik, gitu. Dia niatnya nyenengin orang tua, kok. Mbok di kampung. Simbok di kampung. Ya, pengen liat mboknya, tersenyum. Lihat anak-anaknya, cucu-cucunya gitu. Masa duitnya enggak balik? Balik lah, menurut saya. Berbakti, mengundang rezeki, durhaka, mengundang petaka. Ada penelitian ya, menunjukkan ya. Saya selalu ngomong pakai dalil, pakai penelitian. Saya enggak pernah ngarang-narang sendiri. Karena semua ucapan ya, itu one day akan dihisap semuanya. Jadi, ini penelitian dari Grand Study, Harvard University. Penelitian tahun 1938. Dan penelitian ini berjalan selama puluhan tahun. Sekali lagi, penelitian dari Grand Study. Nama orang itu Grant. Karena itu namanya Grand Study. Dipublikasikan oleh Harvard University. Ternyata apa? Anak-anak yang dekat sama ibunya, itu lebih sukses karirnya. Penelitian selama puluhan tahun. Penelitian selama puluhan tahun. Dipublikasikan oleh Harvard University. Anak-anak yang dekat sama ibunya, cenderung lebih sukses karirnya. Penelitian ini panjang banget, Pak. Saking panjang ya, di tengah jalan, orang ketemu hasil yang lain. Apa itu? Anak-anak yang dekat sama ibunya, cenderung lebih sehat. Penelitian, Pak. Bukan kata orang. Nah, ketemu itu dalil yang saya bahas tadi. Bagaimana kalau kita berbakti mengundang rezeki. Rezekinya lancar. Karirnya lancar. Karirnya lancar. Bahkan ada penelitian yang lain, dari George Weiland gitu ya. Weiland ya namanya. Jadi, kasih sayang dari orang tua itu adalah penentu nomor satu terhadap kesuksesan anak. Penelitiannya nggak sebentar, Pak. Lebih dari 20 tahun, Pak. Namanya George Weiland. Jadi, ada banyak faktor yang menentukan kesuksesan anak itu. Tapi nomor satu dan penentu adalah apa? Kasih sayang orang tuanya, Pak. Kita mas sebagai orang beriman udah tahu kan? Bagaimana kasih sayangnya orang tua. Bagaimana riduknya orang tua itu penting banget. Tapi begitu ketemu penelitian ini, otak kita nyaman gitu. Oh iya ya. Cocok dengan logika gitu. Dalilnya ada, penelitian juga ada. Enak gitu. Jadi, pikiran nerima, hati nerima gitu. Nah, jadi, Masya Allah ya. Termasuk juga kayak film, Forest Gump. Kita mungkin pernah nonton, mungkin nggak. Tapi, tau lah ceritanya. Bagaimana ya Tom Heng gitu ya. Itu dalam film itu ya. Menjadi anak yang lemah fisiknya, lemah mentalnya. Tapi dengan kasih sayang luar biasa dari ibunya, akhirnya berprestasi. Sukses, kaya raya. Sekali lagi ini film fiktif, tapi pesannya benar. Pesannya benar. Forest Gump gitu. Alhamdulillah itu. Sekarang Tom Heng udah sembuh ya. Dari Corona ya. Kemarin kena, termasuk artis pertama yang kena Corona. Maret kemarin, Maret tahun lalu, gitu ya. Saya Alhamdulillah dapat kesempatan istimewa. Saya nginap di rumahnya cucu pendiri Toyota. Pendirinya udah meninggal. Sekarang diteruskan oleh cucunya. Saya nginap di rumah beliau. Toyota, perusahaan otomotif. Saya nginap di sana dua hari, dua malam bersama istri saya. Jadi, dia bilang ya. Dia bilang bahwa saat kita berorientasi pada keluarga, itu pekerjaan jadinya lebih mudah. Dia bilang. Karena itu memang Toyota, Toyota, walaupun sebesar ini, tetap family business, bagi dia. Jadi, saat kita berorientasi pada keluarga, itu urusan jadinya lebih mudah. Ya, itu Masya Allah itu orang. Suami istri baiknya luar biasa. Jadi, dia sekarang salah satu direktur di Toyota. Saya nginap di rumahnya beliau. Masya Allah, ya umurnya udah 70-an. Dua-duanya nih, sepasang suami istri. Ramahnya luar biasa. Hangat banget. Saya waktu pisah sama beliau itu sampai nangis saya ya. Karena orangnya baik banget. Terus juga orang ini, ini lah ya orang Jepang ya, hebatnya ya. Mungkin ya Zulan juga kayak gitu. Nggak ada asisten rumah. Nggak ada pembantu gitu ya. Nggak ada driver. Jadi, semua bersihkan sendiri. Semua masak sendiri. Semua nyetir sendiri. Orang Indonesia, kalau udah kaya dikit, waduh. Driver dua. Mbak-mbak yang kerja tiga. Bebesiter dua lagi. Waduh. Waktu itu kan ngobrol sama saya. Ngobrol sama saya kan. Dia tanya saya, yang bekerja di rumah berapa? Ya, saya kan nggak mungkin bohong kan. Saya sebutin aja. Ada beberapa emang gitu kan. Mbak-mbak yang bantu di rumah. Ada lagi driver gitu. Dia bilang, banyak ya? Saya bilang, kita membuka lapangan kerja. Saya bilang gitu aja. Ya, daripada dibilang saya males gitu kan. Bilang aja membuka lapangan kerja. Kan beres urusan ya. Oke. Kita udah selesai dua ya. Selaras. Berbakti gitu ya. Kemudian kita masuk lagi yang ketiga tentang penafkahan ya. Penafkahan. Nah, ini salah satu topik topik favorit saya ini. Ada fenomena diantara kita ya. termasuk juga di keluarga saya. Wanita cari nafkah. Boleh nggak? Ya, boleh-boleh aja dalam Islam. Khadijah. Istri Rasulullah. Wanita paling mulia. Mohon maaf, lebih mulia daripada Aisyah. Walaupun Aisyah adalah istri Rasulullah. Tapi Khadijah adalah istri Rasulullah yang pertama dan paling mulia. Khadijah juga cari nafkah. Beliau bisnis kan? Artinya apa? Ya, boleh. Kita flashback lagi sejarah. Nabi Musa. Nabi Musa istri juga cari nafkah. Al-Quran yang cerita. Ayahnya udah tua. Saudara laki-laki nggak ada. Dia tuh yang mengembalakan kambing itu. Al-Quran yang cerita. Akhirnya ketemu sama Musa. Nabi Musa. Akhirnya cinlok. Nikah. Nah, kalau Nabi dan istri Nabi. Nabi dan istri Nabi. Ya, pengusaha dua-duanya. Couplepreneur. Kita baru ngoceh sekarang nih couplepreneur. Nabi udah melakukan dari dulu. 14 abad yang lalu. We are couplepreneur. Dia udah ngomong gitu tuh. Tersirat. Nah, jadi intinya wanita boleh cari nafkah. Sementara. Anak saya mau ngasih sesuatu. Nah, jadi itu Nabi ya. Jadi istri Nabi pun cari nafkah boleh. Jadi dalam Islam itu boleh. Cuma kan beda hukumnya. Kalau wanita ini hukumnya mubah, cari nafkah, laki-laki hukumnya wajib. Dan dan walaupun istri itu pintar cari uang. Sama sekarang Pak, jangan salah Pak. Istri itu pintar cari uang Pak. Wanita pintar cari uang. Uang udah kita sembunyiin. Dicari juga Pak sama dia Pak. Ketemu Pak sama dia Pak. Jadi pintar cari uang. Wanita sama sekarang. Aduh, maaf ya Allah dah. Nah, walaupun istri itu misalnya jago menghasilkan uang, tetap penafkan 100% adalah tanggung jawab laki-laki. Sekarang saya melihat fenomena sekitar 25% rumah tangga itu laki-laki ngandelin uang istrinya. Itu yang gak benar. Itu yang gak benar. Jadi istri boleh cari nafkah, hukumnya mubah, tapi suami harus tahu tanggung jawabnya. Urusan semuanya harusnya suami beresin. Duitnya kurang, cari lebih banyak. Jangan ngandelin istri. Ini ya, cicilan sekian loh ini. Aku punya gaji sekian. Gajimu berapa? Terus urunan. Enggak benar nih kayak gini cara pikirnya. Kita ngomong hukum agama. Hukum negara, norma-norma, ini melawan akal sehat semuanya. Apalagi istri yang nanggung semua. Oh, udah. Paling gak benar udah itu. Malu mestinya udah itu. Saya kalau sampai kayak gitu, saya gak berani pulang rumah. Malu saya beneran. Serius, demi Allah. Karena itu bukan tanggung jawabnya istri. Bapak, Ibu gak percaya buka nanti buku nikahnya, bagian tengah, bagian akhir, itu ada tulisan sigot taklik. Tiga bulan, Bapak tidak nafkahi, dan istri keberatan, cerai artinya. Tertulis itu di buku nikah. Coba lihat kalau gak percaya. Sangking pentingnya ditulis itu. Ini laki-laki banyak yang gak paham, gak ngerti gitu. Ngandalin uang istrinya. Kan gak benar itu. Kalau istri mau bantu, Alhamdulillah. Tapi jangan ngandalin dia. Dan kita harus punya marwah. Jangan dibantu terus. Sekali oke, dua kali oke. Nama juga kadang-kadang kepepet, ya gak apa-apa, pinjem dia. Gak apa-apa, dikasih dia. Tapi bertahun-tahun ngandalin dia terus, ya gak cocok lah. Harus ada marwah. Malu gitu. Laki-laki dirancang, fisiknya lebih besar, lebih kuat, suara lebih berat. Tenaga lebih kuat secara umum seperti itu. Makanya laki-laki zaman dulu cari nafkah gimana? Berburu, menombak, melompat, memanah. Bahkan bertarung sama hewan. Supaya apa? Supaya dapat nafkah. Dan hormon yang lebih banyak adalah apa? Hormon testosteron. Ini memang untuk kejar-kejaran. Makanya laki-laki, kalau dia fight terus, malah lebih sehat. Laki-laki kalau gak punya target, ya diem aja di rumah. Saya di rumah juga, tapi aktif. Tapi kalau yang benar-benar diem, gak ngapa-ngapain, itu malah sakit. Betapa banyak laki-laki ya, dia pensiun, pensiun dini. Dia bilang apa? Aku pengen menikmati hidup katanya. Berarti selama ini hidupnya gak nikmat. Dia di rumah aja gak ngapa-ngapain gitu loh. Main sama burung aja. Sakit malah. Dulu 20 tahun kerja gak sakit. 30 tahun kerja gak sakit. Pas di rumah, gak ngapa-ngapain. Sakit. Kenapa? Melawan fitrahnya. Laki-laki apa? Harus aktif. Kalau zaman dulu apa? Bertarung sama hewan bahkan. Menaklukkan hewan bahkan. Berburu, melompat, memanah, menyelam. Demi dapat nafkah. Nah sekarang spirit bersaing itu dituangkan pada karir. Dituangkan pada bisnis. Laki-laki masih punya itu. Dan dia punya testosterone lebih banyak. Testosteron selain untuk kesuburan, selain untuk kejantanan, juga untuk apa? Untuk persaingan, untuk prestasi. Ini yang jarang dibahas. Testosteron untuk prestasi. Testosteron untuk persaingan. Makanya sperma itu dibanding ovum, sperma kan ngerang dia. Mana ada sperma yang diem gitu. Dia ngejar. Nah wanita lebih banyak oksitosin. Oksitosin itu hormon kasih sayang. Dia gak boleh terlalu stres. Gak boleh terlalu stres. Kalau stres, asih gak lancar. Itu ibu-ibu yang pernah menyusui tahu. Kalau stres, asih gak lancar. Tapi kalau pikiran plong, asih plong. Nah makanya tugas suami menyamankan istri. Jangan sampai istrinya kecapean, kepikiran. Bereskan semua masalah. Menikahi artinya menafkahi. Menikahi artinya melindungi. Banyak yang gak paham nih. Banyak yang gak paham. Menikahi artinya menafkahi. Gak bisa menafkahi, jangan nikahi anak orang. Oh gini pak, saya dulu nikah. Ini pak, saya mau cari wanita pak yang siap diajak hidup susah. Dia bilang. Bercanda nih orang. Saya cari wanita yang siap diajak hidup susah. Siapa yang mau? Ternyata ada juga yang mau. Berarti gak benar. Sekarang bapak ibu di sini nih. Pasti punya anak perempuan. Siapa yang mau coba? Anak perempuannya satu hari didatangi oleh laki-laki. Terus laki-lakinya bilang. Pak, saya pengen ngajak anak bapak hidup susah. Mau gak kira-kira coba? Ada yang mau gak kira-kira coba? Yang mau coba angkat tangan deh. Saya pengen tahu. Ada yang gak yang mau? Pasti kita gak mau. Gue kayak gila loh. Gue besaran 20 tahun, susah payah. jungkir balik sampai keringat-keringat. Lo datang mau ngajak dia hidup susah. Keluar kawo. Keluar. Karena gak benar gitu kan. Nah sama juga saat kita menikahi kan. Saat kita menikahi berarti kita berjanji untuk ngajak dia hidupnya lebih baik lagi. Orang Pak berubah Pak untuk sesuatu yang sama. Orang gak mau. Yuk pindah yuk dari New Zealand ke Surabaya. Oke. Di New Zealand gajiku 30 juta. Di Surabaya berapa? Ya 30 juta juga. Ya gak mau lah. Kalau lebih banyak mungkin kita masih bangun. Jadi berubah itu untuk lebih baik. Sama juga dulu dia belum nikah. Kita nikahi. Harusnya lebih baik. Kalau sama aja atau lebih apes ya gak mau orang. Nah makanya spirit laki-laki adalah untuk melindungi istrinya, menafkai istrinya. Kalau istri kita Alhamdulillah mau bantu kita ya gak apa-apa. Tapi mesti paham perannya masing-masing. Dan kalau laki-laki melanggar fitrahnya ini gak bagus. Kurang ngoyo cari nafkah itu gak sehat buat dia. Laki-laki memang dia harus bersaing beneran. Nah wanita jangan sampai stres. Makanya boleh kerja tapi jangan bikin stres. Si istri itu si ibu itu kalau sudah stres itu akan merembet kemana-mana semuanya. Rasulullah mengatakan wanita adalah tiangnya negara. Saya mengatakan wanita juga adalah tiangnya rumah tangga. Kalau dia lesu, kuyuh, sakit, atau stres itu semua gak enak. Suasanya di rumah semuanya gak enak. Anak-anak gak enak semuanya gak enak. Dan kita itu sebagai suami kan pengen lihat mukanya cerah gitu. Jangan juga kecapean. Kalau gak cantiknya dimana lagi capek terus gitu. Iya kan? Nah bagi laki-laki memang mainnya itu di mata pandangan. Makanya perintah bagi wanita adalah apa menjaga penampilan. Perintah bawa laki-laki apa menjaga pandangan. Makanya laki-laki misalnya nih dicalonkan sama wanita soleha tapi muka gak cantik. Gak mau dia. Biasanya gak mau dia. Enggak lah. Biarlah gak soleha dikit gak apa-apa lah. Yang penting cantik gitu. Nah ini bawel nih. Tapi cantik. Yaudah lah gak apa-apa gitu. Jadi bagi laki-laki harus cantik di mata dia. Dan agama mengizinkan itu. Makanya menjelang nikah kata Nabi lihat dulu wajahnya. Aku gak tahu ya Rasulullah. Aku tahu kabar dari orang tuanya gini. Nabi bilang kamu lihat dulu wajahnya. Kalau bahasa Arab itu ada sirnya dulu. Kalau orang Jawa bilang ada sernya dulu. Ada getarannya baru boleh. Jangan kita lihat itu kayaknya gak ada rasa apa-apa tuh. Lihat juga gak ada apa-apa gitu. Lihat juga lama-lama hilang selera makan. Waduh. Ini jangan ini. Ini repot udah ini. Udah. Yang lainnya juga gitu. Jadi yang harus nyaman di matanya dia. Itu laki-laki. Mainnya di pandangan. Makanya kalau laki-laki itu nangis itu dia nutupnya itu mata biasanya. Karena dosa dia paling banyak adalah dari mata. Kalau perempuan nangis dia nutup mulutnya. Karena dosa wanita paling banyak dari mulutnya. Jadi tuh fitrahnya udah ada tuh masing-masing. Oke ya. Jadi kita udah masuk soal penafkahan ya. Jadi silahkan kalau istri misalnya cari nafkah. Entah kerja, entah bisnis. Silahkan aja. Yang penting tetap jaga dirinya. Suami ridho gitu ya. Dan tidak mengabaikan tanggung jawabnya sebagai ibu, sebagai istri. Rumah terurus, rumah tangga juga terurus gitu ya. Silahkan aja. Atau memang suami yang mau ngalah, dia mau backup sedikit di rumah gitu ya. Tapi mesti sadar laki-lakinya, mesti sadar laki-lakinya bahwa tanggung jawab penafkan itu ada di pundaknya. Tidak bisa didelegasikan. Nih ya, saya kasih tau apa adanya. Boleh ya, tersinggung-tersinggung dah. Saya ngomong aja. Wanita itu seharusnya apa? Nggak perlu mikir soal duit. Yang penting apa? Bisa minta duit. Udah. Serius ini. Wanita belum nikah, dinafkai ayahnya. Laki-laki tuh. Sudah nikah, dinafkai oleh suaminya. Laki-laki tuh. Kalau suaminya meninggal atau suaminya bercerai gitu ya, dia dinafkai balik oleh ayahnya atau pamannya atau saudara laki-lakinya. Nggak perlu mikir soal duit sebenarnya. Makanya warisan buat laki-laki dua kali lipat. Agar apa? Menafkai wanita di sekitarnya. Buat ibunya. Buat istrinya. Buat anak perempuannya. Kenapa anak perempuannya? Anak laki-laki dinafkai sampai akhir balik. Wajibnya, wajibnya. Kalau anak perempuan sampai dia nikah. Akhir balik sampai usia 16 tahun, 15 tahun. Tapi anak nikah, perempuan. Mungkin usia 25. Lebih lama anak perempuan. Makanya laki-laki dapat warisan dua kali lipat. Wanita dapat warisan nih. 30 juta. Bisa foya-foya. Oke, aku jalan-jalan ke Eropa. Boleh. Tapi laki-laki dapat 60 juta. Nggak boleh. Ini jaga-jaga nih. Untuk apa? Untuk mahar nanti. Untuk apa? Walimah nanti. Terus apalagi membiayai juga istri nanti backup. Dana backup gitu. Dana carangan gitu. Untuk saudari-saudaraku mana tahu nanti suaminya ada yang susah. Suaminya ada yang bercerai. Ada yang meninggal gitu. Jadi 60 juta itu harus diakib benar-benar tuh. Untuk wanita di sekitarnya. Termasuk juga untuk ibunya. Gitu. Ya. Nah itu hadilnya tuh. Dalam Islam kayak gitu. Aturan mainnya. Jadi enak tuh semuanya. Kadang tuh ada yang ngomong ke saya kan. Mas ini kayaknya Islam itu yang dikit-dikit laki-laki. Di laki-laki. Kayaknya perempuan tuh kayak sekunder aja tuh di Islam itu. Ya istri wajib taat. Istri wajib taat. Lah suamiku Islamnya nggak beres. Sholatnya nggak beres. Aku taat mah dia. Mau taat jadi apa aku gitu kan. Nah kayak gitu-gitulah bicaranya. Saya bilang sama dia. Kalau statusnya suami, istri. Memang-memang dia gini dia. Satu ada yang lebih tinggi. Satu yang di bawahnya. Ini imam soalnya. Ini pemimpin soalnya. Ya. Oh nggak adil dong. Sabar cerita. Belum selesai nih. Belum selesai ceritanya ini. Tapi begitu dia jadi ibu. Dia derajatnya bisa tiga kali. Ya. Uang anaknya dia minta semua pun boleh. Kalau dia ibu. Ibumu, ibumu, ibumu. Kata Rasulullah. Jadi ada waktunya antara. Dan anak pun ya tanpa dikasih tahu hadis ini pun biasanya pasti lebih sayang ke ibu. Biasanya. Secara umum. Tanpa tahu hadis ini. Apalagi kalau dia tahu hadisnya. Jadi itulah idealnya pembagian dalam Islam. Ada waktunya masing-masing. Jadi penafkahan sudah selesai. Kita selaras tadi. Berbakti. Kemudian penafkahan. Ini pilarnya ya. Biar insya Allah kita selamat dunia dan akhirat itu. Keempat, berbagi. Ya, berbagi. Jadi orang kadang protes ke saya. Mas Ibu, ini kita untuk keluarga aja kurang. Masa mau bagi-bagi keluar? Saya bilang, justru kalau kurang, bagi. Biar jadinya cukup. Kata siapa? Kata Al-Quran. Sesiapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah menafkakan sebagian hartanya. Jadi lagi sempit disuruh bagi. Bagi apa? Bukan bagi senyum. Bagi nafkah. Harta. Al-Quran yang ngomong. Sesiapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah menafkakan sebagian hartanya. Jadi lagi sempit, lagi susah disuruh sedekahkan harta. Biar apa? Biar melapang. Jadi kalau pengen rumah tangga kita, benar-benar insya Allah berlimpah, selamat dunia akhirat, sakinah sampai janah. Berbaginya jangan lupa. Jangan suami istri bakil dua-duanya. Waduh, repot udah itu. Suami istri bakil. Mending bikin asosiasi. Asosiasi orang bakil Indonesia. Chapter New Zealand. Anehnya bakil ini. Sesama orang bakil nggak suka biasanya. Biasanya kan gini, Pak. Orang otomotif suka sama orang otomotif. Orang pancing suka sama orang mancing juga. Jadi sekalian suka. Tapi orang bakil, Pak. Nggak suka, Pak. Jadi nggak ada yang bikin paguyuban, nggak ada, Pak. Paguyuban orang bakil, nggak ada, Pak. Biasanya. Nah, jadi kalau kita pengen selamat rumah tangga kita, mengejar berlimpah beneran, udahlah. Apalagi sekarang lagi pandemi. Kita perlu jaga diri kita. Sedekah nolak bala. Sedekah. Tiap pagi, tiap subuh. Tiap subuh saya bilang. Lagi gelap-gelapnya sedekah. Transfer aja udah. Kalau saya kayak gitu tuh. Jadi lagi gelap itu, lagi subuh itu selesai azan. Udah. Embanking. Itu beda fadilahnya. Sedekah di waktu subuh itu. Malekat mendoakan kita. Agar apa? Hartanya disuburkan. Adi Sohi. Jadi nolak bala. Menyuburkan harta. Dan sedekah di pagi hari memudahkan urusan sepanjang hari. Minimal tiga fadilah ini. Semua amal, termasuk sedekah itu mencari rida Allah. Tapi ini namanya fadilah. Efek samping. Manfaat. Boleh. Dan Nabi bilang kan. Beli semua kesulitanku dengan sedekah. Jadi kita kalau lagi sulit. Boleh dengan sedekah. Agar kita lepas dari kesulitan. Hadis kan itu. Obati penyakitmu dengan sedekah. Itu kata Nabi. Kita lagi sakit. Kita beli dengan sedekah. Ya boleh. Itu namanya fadilah. Mengharap rida Allah. Ini fadilahnya. Kayak puasa nih. Apa tujuannya? Ya cari rida Allah kan. Tapi fadilahnya apa? Efek sampingnya. Ya sehat. Boleh gak kita pengen sehat? Berharap sehat? Ya boleh. Tapi nomor satunya ini. Ini efek sampingnya. Kalau sepuasanya semata-mata pengen sehat. Gak ada lilahnya. Ya sia-sia aja kan. Jadi tetap mencari rida Allah. Kita tahu fadilahnya adalah sehat. Sama kayak ginian ya. Nabi menghancurkan. Beli kesulitanmu dengan sedekah. Udah sekarang lagi sulit kok. Lagi pandemi. Sedekah aja udah. Apalagi Ramadan. Waduh. Klop banget udah gitu. Ketemu pandemi. Ketemu Ramadan. Ketemu waktu subuh. Masya Allah udah gitu. Hajar aja udah. Saya ngomong kemana-mana. Ini ya sekarang rupiah lagi turun. Ya. Emas akan naik terus. Saya bilang kemana-mana. Termasuk saudara saya. Beli emas. Beli emas. Tapi ya sampai hari ini. Saya udah ngomong satu setengah bulan. Sampai hari ini. Saya pribadi gak beli emas. Kenapa? Begitu terkumpul duit. Kita beli sedekah udah. Terkumpul duit. Sedekah aja udah. Terkumpul duit. Bayar zakat. Karena kita percaya. Ya emas bagus. Tapi ya sedekah itu kan lebih bagus. Tapi ya jangan ditelah mentah-mentah lah. Maksud saya ya. Tetap Bapak Ibu. Kalau mau jaga di emas. Silahkan ya. Sedekahnya juga. Silahkan juga jalan gitu. Ya. Jadi berbagi. Ya. Jadi. Saya ketemu orang macam-macam ya. Ada yang Hindu. Ada yang Buddha. Ada yang Sinto ya. Itu orang kalau rajin berbagi. Emang rezekinya lapeng aja. Lempeng aja. Ini polanya sama. Jadi alokasi ini ya. Sunnatullah berlaku buat semua. Ya. Berlaku buat semua. Berbagi. Ya. Berbagi. Kalau bahasanya kita ya sedekah lah. Ya. Sedekah gitu. Yang terakhir ya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab. Yang terakhir adalah. Teachable. Jadi Teachable itu beda sama learning. Learning itu belajar kan. Teachable itu apa? Mau diajar. Nggak semua orang mau diajar. Ada orang ya. Ikut seminar males. Ikut kajian males gitu. Apa kata matan pondok pesantaran sebelumnya? Nggak juga. Jadi ilmu apa yang dia pakai dalam menjalani hidup? Coba. Akhirnya pakai ini. Pakai kirologi. Kiro-kiro aja. Kira-kira aja semuanya. Jadi menurut dia baik? Baik. Nggak? Nggak gitu. Jadi nggak punya patokan dalam hidup dia. Seminar nggak ada. Baca buku nggak ada. Kajian kagak. Nah. Jadi memang kita ini harus siap diajar. Saya nih ya. Dulu saya tuh seminggu dua kali ikut kajian. Karena tiga kali seminggu. Ini udah bertahun-tahun nih. Sekarang itu ya. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari udah. Ya. Sebutin lah Ustaz mana aja tuh. Kita ikutin semuanya. Ustaz Wijayanto. Ustaz Benri. A.A. Gim. Kita undang buat komunitas kita. Semualah. Syekh Ali Jabir. Ustaz Al-Ghul Somad. Ustaz Yuki Semeru. Ustaz Adi Hidayat. Kita ikutin semuanya. Insya Allah. Beliau-beliau juga. Kalau ditanya tentang Ipo. Beliau-beliau tahu tentang Ipo. Insya Allah. Saya belajar juga. Isri belajar juga. Ibu saya umur 70 tahun belajar juga. Ikut juga Zoom. Ibu saya gak pernah lepas. Kalau ada kajian gitu. Zoom pasti ikut juga. Semuanya. Ya. Nah jadi. Coba ya. Bagaimana dia tahu pentingnya menafkai istri. Kalau dia gak ngerti dalih. Kalau dia gak ikut kajian. Kalau dia gak mau diajar. Coba. Merasa. Ya kan gak apa-apa. Istri kerja udah. Urusan masing-masing sudah. Aku di keluarga aku dulu kayak gitu kok. Nah jadi kan patokannya gak jelas kan. Pengalaman dia. Pengalaman keluarga yang dia. Belum tentu benar pengalamannya. Tapi kalau orang. Kalau orang ngerti dalil. Dia kadang-kadang berbenah. Masuk saya dulu kan belum ngerti kan. Udah nikah sama istri. Istri jalan ke mall. Saya biarin aja gitu. Begitu tahu ilmunya. Wah gak boleh sendiri. Sebisa-bisanya didampingi. Karena apa ya? Belajar gitu kan. Belajar dan mau diajar. Belum tentu yang kita lakukan selama ini benar. Belum tentu. Makanya harus apa? Ticebel mau diajar. Ada cara yang lebih baik. Ada cara yang lebih nyunah. Udah ikutin aja udah semuanya. Udu misalnya. Saya pernah dalam tahap-tahap yang udu itu berpikirnya. Kalau kesentuh istri gak batal. Saya pernah kayak gitu. Setelah belajar lagi. Oh kalau kesentuh batal. Sekarang saya udah balik lagi nih. Kesentuh gak batal. Tapi perkembangan ini. Karena saya belajar gitu. Oh kayak gini alasannya. Oh kayak gini alasannya. Akhirnya ketemu. Oh kayak gini alasannya. Ya sudah. Termasuk juga sholat. Meletakkan niat dalam sholat gitu. Ya kita belajar semuanya kan. Bagaimana itu witir. Apakah witir harus tiga. Bisa gak gading dengan tahajud sebelumnya. Boleh gak duha berjamaah. Itu kan pakai belajar semuanya. Dulu saya gak pernah duha berjamaah. Begitu tahu ilmunya. Ternyata Imam Nawawi ngomong. Imam Nawawi adalah imam besar di Imam Syafi'i. Membolehkan duha berjamaah. Seluruh sholat boleh berjamaah. Tanpa terkecuali. Kita cek sholat wajib jelas. Sholat sunnah. Witir kita berjamaah kok. Tarawah berjamaah kok. Tahajud kalau Ramadhan ya. Bapak Ibu pernah Ramadhan di Mekah, Madinah. Itu tahajud berjamaah. Witirnya juga berjamaah. Istisqo kita berjamaah. Sholat jenazah, sholat gay berjamaah. Sholat gerahana berjamaah. Atas dasar apa kita mengatakan sholat duha gak boleh berjamaah. Nah begitu saya baca lagi. Imam Nawawi bilang boleh. Malah dianjurkan daripada sendiri. Dan itu adalah imam dalam imam syafi'i. Nah sudah. Nah ini kan karena buah dari belajar. Dan ya inilah namanya kita manusia selalu ada kurangnya, ada salahnya. Jadi kalau rumah tangga, sepasang suami istri, gak ticebel, gak mau diajak. Habislah sudah. Makanya ada kajian seperti ini ya bagus banget. Udah menurut saya. Undang. Kalau perlu yang agak lintas dikit gak apa-apa. Jadi misalnya ada kan ulama itu memikirkan agak di sebelah sini. Ada yang agak sini gak apa-apa menurut saya. Biar varian. Jangan, tapi jangan miring banget juga. Kan ada juga yang miring tuh. Jangan. Apa aja halal sama dia. Jangan. Jangan dikasih panggung gitu. Tapi yang variasi itu menurut saya sih bagus. Biar kita terbuka uwasan. Oke. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan, mengkoreksi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa. Ini sangat mengingkarit ya. Memotivasi. Khususnya tadi dari awal bahwa orang tua adalah emas bagi kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Baiklah. Mungkin kita ada waktu sekitar tujuh menit. Mungkin dua pertanyaan aja. Siapa yang pernah mas Arifai? Mbak Budi mau tanya. Oke. Sama Pak Hasan. Mas Arifai dulu Pak ya. Nanti langsung disambung Pak Hasan. Jangan susah-susah Pak. Nanyanya Pak. Siap. Oke. Kita ada waktu tujuh menit sebelum buka ya. Nanti kalau memang ini Bapak buka, kita diskusi boleh. Silahkan. Oke. Terima kasih banyak ini Pak Budi dan Mas Ivo. Jadi Anu mungkin saya mau mengingatkan suatu momen kepada Mas Ivo ini. Waktu dulu itu kita jalan-jalan. Kebetulan saya nganter sama Ustaz Faisal. Jadi waktu itu saya bertanya kepada Mas Ivo. Waktu itu saya bertanya bahwa gimana ini? Saya buka usaha di Indonesia apa di New Zealand? Dan akhirnya Mas Ivo sarankan saya untuk buka usaha dan Alhamdulillah kita sudah buka usaha kuliner itu Ustaz. Dan sebentar lagi kita masuk ke unit yang kedua. Woy traktir dong. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Yang saya ingin tanyakan. Ya di saat testimoni ini. Ya siap. Jadi saya mau tanya ini mengenai, karena kan dibahas mengenai pikiran ini Mas Ivo. Jadi kadang di saat kita berdoa itu, pikiran kita itu tidak fokus itu. Gimana itu memusatkan pikiran terhadap apa yang kita doakan. Jadi kadang kita berdoa tapi misalnya ini untuk bebas hutang. Ternyata setelah kita berdoa mah malah jalannya ke hutang itu tambah banyak gitu. Jadi mohon arahannya ini. Kalau doa itu, kalau hutang ya, itu dizikirin nggak bisa Pak. Dibayar baru bisa Pak. Ya zikir perlu, doa perlu. Oke itu aja Pak pertanyaan Pak Rifai. Itu aja. Langsung pertanyaan kedua ya Mas Ivo ya. Langsung Pak Esa. Ya singkat padat mohon. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Mas Ivo. Ini masalah tadi yang dibahas masalah selaras ya. Kita sebetulnya memang idealnya pengennya selaras Mas Ivo. Jadi sebelumnya kita sudah mencoba ya. Kita mencoba untuk selaras. Tapi ternyata masing-masing orang kan ada penghindar resiko. Ada resiko yang 30% atau 20%. Sehingga nggak selaras tuh. Nah berdasarkan pengalaman itu, kita kalau mau maju nih, ternanya ada yang bisa nggak selaras gitu loh. Walaupun kemungkinan akan nggak nyaman ya dengan kondisi itu. Nah itu bagaimana cara menyikapinya. Untuk kembali lagi selaras. Satu lagi Mas Ivo. Untuk yang visibel ya. Itu kadang-kadang agak sulit gitu. Saling menerima pelajaran dari masing-masing gitu ya. Mungkin merasa sudah tahu atau sudah punya pengalaman. Tapi pengalaman itu kan bukan berarti lebih baik gitu loh. Bukan berarti berdasarkan punya pengalaman, outputnya bagus, belum tentu juga gitu loh. Jadi saya pikir itu bagaimana cara menyikapi keduanya. Terima kasih. Oke, saya jawab yang ini dulu ya. Soal doa tadi, biar bagaimana kita fokus ketika berdoa. Kalau saya pribadi, itu berusaha memvisualkan apa yang saya doakan. Jadi ketika saya berdoa buat almarhum nenek saya, memang saya bayangkan beliau. Saya berdoa buat almarhum papa saya, ya memang saya bayangkan beliau. Walaupun ketika saya tanya Ustaz-Ustaz, beda pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Namanya Vicky itu kan pasti luas sekali sudah. Itu rentangnya nggak selesai-selesai kita bahas. Jadi kalau saya berasumsi, boleh kayak gitu. Toh juga saya mintanya ke Allah gitu. Jadi itu menurut saya. Termasuk juga masalahnya kita pengen lepas dari sesuatu. Gini, apa yang kita mau, itu harus kita pikirkan dominan. Tadi saya bilang, pikiran kita ini ada 60 ribu sehari. Apa yang dominan itu terjadi. Kemungkinan besar. Karena pikiran adalah doa. Jadi Bapak misalnya pengen lunas hutang. Yang dipikirkan itu lunasnya, Pak. Jangan mikirin hutangnya. Jadi Bapak pikirkan bagaimana ternyata lebih nyaman, tidur lebih nyaman, gitu kan. Orang yang kita hutangin juga akhirnya lebih senyum ke kita. Jadi dibayangin yang itunya, Pak. Jangan kepikir, waduh, ini saldo sekian nih. Hutang sekian nih. Jangan gitu cara pikirnya. Jadi apa yang kita mau, bayangkan. Kebanyakan kita suka membayangkan yang kita nggak mau. Kita membayangkan tabrakan. Kita membayangkan hantu. Kita membayangkan tagihan. Jadi kita suka membayangkan yang kita nggak mau semua. Karena memang itu lebih menyita perasaan. Makanya tips besarnya adalah bagaimana lingkungan kita ini masih positif. Jadi orang-orang yang ngomong itu baik-baik semuanya. Jangan dari ngomong negatif. Satu hal. Nonton film pun, jangan nonton film yang negatif. Contohnya apa? Film horor. Jangan nonton. Itu negatif itu. Coba, kita habis nonton film horor. Ada nggak muncul perasaan optimis? Nggak ada, Pak. Itu perasaan tubuh itu nggak enak habis nonton film horor, Pak. Lambung nggak enak, jantung nggak enak, semuanya nggak enak, Pak. Nggak ada muncul perasaan optimis itu nggak ada. Atau, yes, nggak mungkin, Pak. Habis nonton film horor, nggak mungkin. Tapi abis nonton film drama, action bisa, Pak. Abis keluar langsung, yes, gitu. Bisa. Nonton Avenger Endgame. Ternyata, yes, Thanos-nya meninggal, gitu, kan. Su'ul Khotimah dia, gitu, kan. Itu bisa, Pak, kalau film action. Tapi film horor nggak bisa. Nah, itu mudah-mudahan sedikit membantu kita arahnya lebih positif, Pak. Positif. Dan lebih fokus tentunya, ya. Terus yang kedua, ya. Yang kedua, tadi pertanyaannya. Karena kita mau berbuka di sana, Pak, ya. Saya mau berbuka, Pak, ya. Ya, ya, betul. Wah, ini saya kayaknya harus terbang segera ini ke New Zealand ini, ya. Ikut buka, Pak. Boleh menyaksikan nanti. Terus yang ini, Pak. Jadi kan soal menyelaraskan ini memang kan nggak gampang, ya. Saya selalu pakai urmus namanya durasi, komunikasi, persepsi, ya. Kalau durasi kurang, biasanya akhirnya miskomunikasi, ya. Dan selalu akhirnya mispersepsi. Makanya agar tidak miskomunikasi, tidak mispersepsi, durasi masih cukup dulu, satu. Durasi itu dalam artian memang durasi. Jadi bukan kita bersama doang, nggak, gitu. Dialognya berapa lama, dialognya berapa kali, gitu. Ya, saya kalau ngobrol sama istri itu nggak selesai-selesai, Pak. Karena saya tiap hari di rumah. Tiap hari saya di rumah. Dulu di rumah, sekarang di rumah. Tapi kalau ngobrol itu nggak selesai-selesai, gitu. Dan insya Allah positif semua. Nggak ada yang gunjingin orang, gitu ya. Karena membahas sinetron, nggak ada, Pak. Positif semua. Kita nggak ada nonton, paul, gitu. Ya. Nah, jadi kalau durasi udah cukup, mudah-mudahan. Mudah-mudahan nanti jadinya lebih oke, gitu. Terus juga gini, kalau soal keselarasan itu, ya. Jadi kalau sebenarnya, ya, laki-laki sudah nikah, apalagi dia sudah akhir balik, laki-laki itu dia boleh memutuskan sendiri. Jadi selagi sebenarnya tidak bertentangan dengan syari, sebenarnya dia boleh memutuskan sendiri. Sebenarnya. Orang tua bilang, jangan merantau. Tapi kita juga pengen merantau. Sebenarnya boleh. Tapi sebagai anak yang baik, kita berusaha meyakinkan orang tua agar setuju dengan keputusan kita. Tapi dia udah boleh loh memutuskan sendiri. Makanya dia melamar. Kalau dalam fikihnya, laki-laki boleh melamar sendiri. Wanita nggak boleh menerima sendiri. Dia harus dikelilingi oleh mahrumnya. Sorry, oleh laki-laki di sekitarnya. ayahnya. Kalau nggak, abangnya. Kalau nggak, pamannya. Karena yang ngerti cara pikir laki-laki adalah laki-laki. Makanya dia dibentengnya oleh laki-laki. Nanti laki-laki tahu tuh, kayak kakak saya tuh. Ya, datang ada cowok ke rumah. Saya bilang tuh, setelah laki-laki terpulang, saya bilang, jangan mau sama dia. Ini kucing air, saya bilang. Saya laki-laki, saya ngerti laki-laki. Ini kucing air, saya bilang. Jangan mau sama dia, saya bilang. Jadi yang ngerti cara pikir laki-laki, ya laki-laki. Makanya wanita dilindungi oleh laki-laki. Ayahnya, kalau ayahnya nggak ada, pamannya. Kalau nggak ada, abangnya. Nah, laki-laki boleh melamar sendiri. Termasuk juga cari nafkah dan seterusnya. Selagi tidak bertentangan dengan syari, sebenarnya boleh memutuskan sendiri. Nah, jadi kalau kita sudah ambil keputusan, misalnya tadi, S2 misalnya. Atau mau buka usaha misalnya. Mau merantau misalnya. Tugas kita argumen ke orang tua. Agar meridoi. Gitu. Agar meridoi. Boleh kayak gitu. Nah, istri wajib tar ke suami. Jangan nyolak juga. Masuk sorga bagi wanita gampang. Sholat. Puasa. Itu pun sholat wajib. Puasa wajib. Nggak pakai tahajud loh itu. Yang ketiga apa? Taat sama suami. Selesai udah. Kalau suami, wajib nuntut ilmu. Wajib berjuang. Wajib macam-macam semua. Dakwah dan semuanya. Cuma cari nafkah doa. Nggak ada mikir jihadnya. Nggak ada mikir manfaat buat umat. Mana boleh. Harus mujahada. Harus jihad beneran. Manfaat buat umat. Itu laki-laki. Jadi kewajibannya itu banyak. Agar masuk sorga. Terus kalau wanita nggak bayar zakat gimana? Ya suami ntar ditanya. Suamiku gimana? Coba aja tanya dia kayak Allah. Sudah. Naik hajinya, umrohnya, zakatnya, tanya suami aja gimana. Kalau dia bayar ya sudah. Kalau nggak dia tanggung jawab. Selesai udah. Nah, jadi memang wanita karena dimudahkan semikian rupa, udah dilindungi semikian rupa, memang diwajibkan tarik pada suaminya. Jadi kalau udah paham peran masing-masing, dan orang tua juga paham nih, sudah akib balik, anak boleh memutuskan. Jadi mudah-mudahan perdebatan itu udah nggak kalpah besar. Dari sini ke sini, dari ini ke sini. Yang repot itu kalau nggak tahu peran masing-masing. Orang tua merasa dirinya lebih sukses, lebih tua, memaksakan. Istri merasa dirinya S2, nyolot ke suami. Merasa gaji lebih besar, nyolot ke suami. Nah, ini nggak benar kan? Tapi kalau udah tahu perannya masing-masing, insya Allah perdebatan akhirnya berkurang. Mungkin itu dari saya sedikit. Mudah-mudahan sekian persen jadi solusi, walaupun belum 100%. Baik, terima kasih Mas Ivo, karena di sini sudah saatnya berbuka. Nah, mungkin silakan yang mau berbuka, berbuka dulu. Kita mungkin, boleh nggak minta tambahan waktu 10 menit dari Mas Ivo gitu? Mungkin kalau ada salah satu pertanyaan ya. Silakan yang di Wellington ya, khusus yang di Wellington atau di New Zealand, silakan sambil berbuka, membatalkan buka. Tapi yang di Indonesia jangan, belum saatnya. Belum saatnya. Oke, silakan kalau ada yang bertanya lagi, silakan. Ini kita minta tambahan waktu, kalau memang ada. Kalau memang tidak ada ya, ya kita tutup. Saya mau nanya Mas Ivo. Ya, silakan. Nggak tahu Mas Ivo, masih ingat saya nggak. Waktu itu saya dapet Quran yang dari Mas Ivo juga. Masya Allah. Tadi Mas Ivo bilang kalau tugas laki adalah menafkahi ya. Tapi bukankah waktu zamannya Nabi itu ada beberapa sahabat yang miskin, yang tidak mampu menikah, kemudian dinikahkan dengan wanita-wanita yang kaya setelahnya. Itu bagaimana? Jadi kalau wanitanya Ridho, nggak apa-apa, boleh. Kalau wanitanya Ridho, ya, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sebaliknya pun, kalau sebaliknya pun juga, boleh juga. Misalnya ini ya, misalnya gini. Ini, itu kan si wanita ini, dia sudah biasa dinafkahi dengan standar tertentu oleh ayahnya. Rumah ada AC, pakaiannya ma'ruf, ya. Jadi bukan sekedar pakaian, tapi yang baik, yang ma'ruf, gitu kan. Dua terbiasa seperti itu, kan. Nah, ketika dinikahi, menikahi, ayahnya melihat. Kamu sanggup nggak kalau nikah sama dia dengan taraf yang di bawah? Kayaknya anaknya nggak sanggup. Ayah juga kayaknya keberatan. Boleh ditolak juga. Bahkan ada hadisnya, ya. Ini makanya fikir itu kan luas sekali. Kita boleh pilih sesuai kemampuan kita. Ada seorang sahabat juga, wanita, lapor ke Nabi. Ya, Nabi, itu suamiku susah sekali hidupnya. Aku takut dia kafir setelah beriman. Maksudnya apa? Gara-gara susah itu akhirnya jadi dia murtad, gitu. Menghalalkan segala macam cara, gitu. Nabi bilang ke dia, kamu undaknya bersabar, gitu. Nggak bisa, Nabi. Aku takut dia, aku kafir setelah beriman. Akhirnya Nabi mengizinkan mereka ini bercerai juga. Karena memang si suami ini tidak sanggup menafkahi. Jadi, berdasarkan ini kita tahu bahwa memang kewajiban menafkahi ada pada pihak suami. Apapun alasannya. Entah dia lemah, entah dia betua, atau apapun gitu. Tapi kalau ternyata, ada laki-laki yang ini, siswa yang lemah ini, misalnya. Nggak mampu, misalnya gitu ya. Nggak mampu sama sekali. Si calon istri sanggup menerima. Si ayah juga sanggup menerima. Ya, nggak apa-apa. Silahkan aja. Tapi poinnya di sini menurut saya bukan soal jumlah rupiah, tapi soal perjuangan. Kita kan rata-rata udah nikah semua. Kalau lihat suami udah sungguh-sungguh cari nafkah, keringan udah keluar, berapapun yang dia bawa pulang pasti kita terima. Yang saya permasalahkan ada apa? Nggak sungguh-sungguh cari nafkah. Nggak sungguh-sungguh cari nafkah, gitu. Ngandelit. Itu yang saya permasalahkan. Kita tahu juga Khadijah lebih kaya pada Nabi, kan? Khadijah lebih kaya. Semua ulama sepakat kok. Nggak ada perdebatan sama sekali. Tapi Nabi juga sungguh-sungguh, gitu. Nah, kesungguhan ini yang diminta oleh wanita. Makanya wanita itu kalau sudah nikah, nggak mikirin gantengnya suami. Nggak ada mikir ganteng, udah. Tapi kalau laki-laki ini, suaminya ini, sungguh-sungguh cari nafkah. Sampai keringat. Sampai kurus kadang-kadang badannya. Sampai cekung matanya. Kadang-kadang sampai botak. Sampai bungkuk bahunya. Itu makin sayang malah. Karena apa? Ini sungguh-sungguh melindungi aku. Sungguh-sungguh menafkah aku. Tapi walaupun ganteng kayak Rafi Ahmad, kerjanya le-le-le aja kayak gini. Itu pasti respeknya berkurang. Gitu. Itu penjelasan saya. Baik, terima kasih Mas Ivo. Sekali lagi, luar biasa. Apa ya, nggak bisa kata-kata lagi gitu. Terima kasih banyak sekali nih. Saya kira teman-teman juga setuju dengan apa yang saya sampaikan itu. Sebelum kita tutup, mungkin satu punggungan sebentar ya. Bahwa besok malam itu kita akan bersama Ustadz Amir Faisal. Doktor Amir Faisal. Silahkan yang ingin bergabung, monggoh dari mana saja silahkan. Mungkin dari Indonesia, Bapak-Bapak yang mau berkenan lagi, monggoh. Untuk besok malam. Kita sampai akhir Ramadan. Insya Allah, kita akan selalu ada kultum Ramadan di Wellington bersama usaha-usaha dari Indonesia. Termasuk Mas Ivo Santoso. Sekali lagi, atas nama umat muslim Indonesia. Ya, sorry. ID-nya juga sama. Zoom-nya sama, password-nya sama. Jadi tinggal klik link-nya aja yang sudah tadi. Atas nama umat muslim Indonesia di Wellington. Sekali lagi, Mas Ivo. Terima kasih banyak atas pejangannya malam hari ini. Dan kita hanya bisa berdoa. Semoga kebaikan Mas Ivo selalu diberikan balasan oleh Allah SWT. Balasan yang, pahala yang paling-paling baik. Saya kira demikian. Selamat berbuka bagi kawan-kawan yang ada di Wellington. Terima kasih juga ada yang dari Melbourne hari ini tadi. Jadi ada Melbourne dari Indonesia, dari seluruh New Zealand. Nanti insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya, ada waktunya, ada kesempatannya. Saya nanti mudah-mudahan sama teman-teman di sini. Ada Mas Wendy, ada Mas Basuri, ada Mas Debbie, ada Mas Barka, ada Kak Dias. Mudah-mudahan nanti bisa main-main atau traveling lah sana. Mudah-mudahan. Kalau sudah kondisi semuanya. Amin. Kita tunggu. Kita tunggu Mas Ivo ya. Kita tunggu. Kita siap melaksanakan. Akhirnya itu, terima kasih semuanya. Kalau ada kesalahan, ada kekurangan, tentu kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup program atau acara sore hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.